Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Hania Hari ini kita akan melanjutkan tentang Bahasan Tuntunan Puasa Dan topik yang kita bahas kali ini adalah Hal-hal yang membatalkan puasa Dalam hukum fikir, kata batal itu merupakan lawan dari kata sah Ibadah dinyatakan batal Jika salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi Maka batal puasa yang kita bahas kali ini Ini berarti sesuatu yang membatalkan puasa Yang kita bahas secara umum Ada dua, yaitu yang membatalkan dan wajib kodok Lalu yang kedua adalah yang membatalkan dan wajib kodok Plus membayar kafarat Yang pertama dulu kita akan membahas Yaitu yang membatalkan dan wajib kodok Di antaranya yang pertama adalah apa? Yaitu adalah makan minum dengan sengaja Jika seorang itu lupa bahwa ia sedang berpuasa Lalu ia makan atau minum Maka puasanya tidak batal Dan ia harus meneruskan puasanya hingga waktu maghrib tiba Tidak batal juga orang yang dipaksa makan minum Oleh orang lain Sementara dirinya sadar bahwa ia sedang berpuasa Seperti itu Perhatikan ya Yang ada di layar Ada dua hadis ini Yang pertama Barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa Lalu ia makan atau minum Maka hendaklah dilanjutkan puasanya Karena bahwasanya Ia diberi makan dan minum oleh Allah Ini adalah hadis yang dari Abu Hurairah Yang diriwayatkan Dari beliau Lalu kemudian ada hadis lagi Dari bayi haki dan hakim Itu juga meriwayatkan Dari Abu Hurairah Bahwasanya Barang siapa yang berbuka dalam bulan Ramadan Dalam keadaan lupa Maka ia tidak wajib mengkodok Atau membayar kafarat Ibn Abbas meriwayatkan pula Dari Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku Mengenai hal-hal yang tersalah Yang dilakukan oleh Seseorang dalam keadaan lupa Dan dalam kondisi terpaksa Seperti itu Nah ini penting Jadi makan dan minum itu Kalau sengaja itu tidak boleh Tapi kalau dia tidak sengaja Maka Sesungguhnya dia di Beri makan dan minum oleh Allah Seperti itu Jadi simpelnya seperti itu Jadi kalau makan minum itu Tidak sengaja Itu oke Tapi kalau sengaja Dalam keadaan sadar Maka itu Tidak oke Dan itu membatalkan puasa Dan harus mengkodoknya Di lain hari Seperti itu Nah yang kedua adalah Muntah dengan sengaja lagi Muntah dengan sengaja Kalau dia tidak sengaja Tidak apa-apa Tapi kalau muntah dengan sengaja Maka itu batal Ketika seorang Muntah karena Terpaksa Tidak terpaksa itu Maka ia Memang tidak Diwajibkan mengkodok Ataupun membayar kafarat Ia bisa meneruskan puasanya Hingga Waktu berbuka Seperti itu Nabi Muhammad Bersabda Berang siapa didesak oleh muntah Ia tidak wajib mengkodok Tetapi siapa yang Menyengaja muntah Hendaklah Ia mengkodok Seperti itu Nah Tentang muntah ini Kordowi punya pendapat lain Menurut beliau Baik sengaja maupun tidak Muntah tidak Membatalkan puasa Karena puasa berurusan Dengan menahan Bukan Mengeluarkan Pendapat Kordowi ini Memang cukup Argumentatif Sebab Dalil-dalil Dan pendapat Para ulama Terdahulu Banyak mendukungnya Bahkan beliau Menunjukkan pulau Bahwa Hadis di atas ini Yang Ada di layar ini Yang ada di layar ini Diperselisihkan Sanatnya Dan sama sekali Tidak sah Dijadikan dalil Bahwa muntah Membatalkan puasa Jadi Seperti itu Jadi ada dua pendapat Silahkan Dipakai yang mana Seperti itu Tapi yang jelas Kalau Bisa ya Ngapain muntah Muntah kan bukan sesuatu Hal yang menyenangkan Jadi Mending ya Tidak usah muntah saja Seperti itu Tapi Kalau ternyata Terpaksa untuk muntah Karena kondisi mungkin Maka itu sesungguhnya Tidak Membatalkan puasa Muntah yang membatalkan Hanya yang disengaja saja Seperti itu Nah Lalu kemudian Kondisi berikutnya Yang membatalkan puasa Adalah Haid dan nifas Ulama Sepakat bahwa Haid dan nifas Membatalkan puasa Walau hanya Sesaat Sebelum matahari Terbenam Wanita Haid dan nifas Harus mengkodok Di lain hari Di luar Bulan Ramadan Aisyah Radiyallahu anha Pernah bercerita Kami berhaid Dalam hadisi Yang ada di layar ini Kami berhaid di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka kami dititah Mengkodok puasa Dan tidak dititah Mengkodok sholat Ya Seperti itu Sudah jelas ya Maka Lalu kemudian yang Berikutnya lagi Keluarnya mani Atau sperma Ya Yang berasal dari Aktivitas mencium Mencumbu istri Atau dengan masturbasi Berasal dari Aktivitas seksual Yang disengaja Seperti itu Itu Jelas Membatalkan puasa Tetapi Jika disebabkan Hanya semata-mata Melihat Atau mengangan-angankan Maka hukumnya Sama dengan Mimpi di siang hari Jadi puasanya Tidak batal Termasuk Yang tidak Membatalkan Adalah Keluar matzi Ya Sedikit ataupun banyak Jadi kalau keluar matzi itu Dia tidak Membatalkan puasa Yang keluar itu Kalau Sampai Keluar sperma Saja Seperti itu Nah Terkait dengan ini Tetap Yang Semata-mata melihat Ini Kalau ya Namanya puasa Ya kita harus menjaga ya Kalau bisa Wadul pastor Jadi Kendalikan Mata Kendalikan hati Kendalikan pikiran Seperti itu Supaya tidak terjadi Hal-hal yang semacam ini Ya Seperti itu Nah Ada sebuah catatan ya Jika seseorang Ya Dari semua yang kita bahas Barusan tadi itu Jika seseorang Makan Minum Atau bersenggama Karena menduga Hari telah maghrib Atau fajar Sebelum Menyingsing Seperti itu Kemudian Ternyata Dugaan itu salah Maka menurut Jumhur ulama Ia wajib Mengkodok ya Namun Menurut Ishaq Daud Ibnu Hazm Ya Hasan Basri Itu Puasanya sah Dan tidak perlu Mengkodok Dasarnya adalah Ya Yang Ada di layar ini Ya Di dalam surat Al-Ahzab Ayat 5 Seperti itu Kamu tidaklah Berdosa Jika tersalah Melakukan sesuatu Hanya berdosa Mengenai Hal-hal yang Disengaja oleh hatimu Seperti itu Jadi kalau tidak sengaja Ya Tidak Apa-apa Ya kalau tidak sengaja Seperti itu Lalu kemudian Perlu digarisbawahi juga Ibnu Habas ya Meriwayatkan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa beliau berkata Sesungguhnya Allah Tidak membebani Umatku Mengenai hal-hal Yang Tersalah Yang dilakukan Dalam keadaan Lupa Dan dalam kondisi Terpaksa Ya Kalau lupa Dan terpaksa Maka itu tidak Membebani Ini Penting Dan harus Diingat-ingat Lalu Ini menarik ya Abdul Rozak Pernah bercerita ya Ini Penegasan Umar Bin Khotob Hal ini Dapat dilihat Ketika Ini Abdul Rozak Itu Menceritakan Bahwa Ma'mar Meriwayatkan Dari Akmash Dari Zaid bin Wahab Ya Ceritanya Seperti ada yang Tertulis di layar Yaitu Di masa Umar bin Khotob Orang-orang Sama Berbuka Saya Lihat Jarek-jarek Dikeluarkan Dari rumah Hafsah Dan mereka Sama-sama Minum Kemudian Tampak matahari Menyeruak Dari balik awan Dan rupanya Hal itu Terasa berat Bagi orang-orang Kata mereka Kita Kodok Puasa hari ini Maka Umar Berkata Demi Allah Sekali-sekali Bukan keinginan Kita untuk Berbuat dosa Nah Seperti itu Ya Jadi ini Harus Dipahami Jadi Ada Hadis Riwayat Bukhari Dari Asma Binti Abib Bakar Yang Pernah Berkata Di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Kami Berbuka Pada Suatu Hari Yang Mendung Dari Bulan Ramadan Kemudian Terbitlah Matahari Nah Seperti itu Jadi memang Ada kejadian-kejadian Seperti itu Karena Waktu itu Kan Teknologi Tidak Secanggih Sekarang Kalau Sekarang Biasanya TV Ada Adhan Terus Masjid Sudah Melantunkan Adhan Terus Sudah Ada Jadwal Adhan Sudah Semacam Itu Sudah Canggih Tidak Seperti Dulu Jadi Dulu Itu Pernah Ada Kejadian Seperti Itu Dan Itu Tidak Masalah Karena Itu Tidak Sengaja Seperti itu Dan Hadis Yang Barusan Saya Sampaikan Itu Diterangkan Oleh Ibnu Taimiyah Sebagai Penjelasannya Adalah Yang Pertama Di Waktu Hari Mendung Tidaklah Disunahkan Mengundurkan Waktu Berbuka Sampai Yakin Matahari Telah Terbenam Karena Para Sahabat Tidak Berbuka Semacam Itu Dan Nabi Muhammad Sendiri Tidak Memerintahkannya Jadi Kalau Seandainya Kita Lihat Masih Mendung Dan Kelihatan Mataharinya Sudah Turun Atau Belum Kita Tidak Tau Kalau Sudah Waktunya Kita Lihat Jamnya Kita Berbuka Saja Tidak Apa Seperti Itu Yang Kedua Poinnya Adalah Hadis Ini Menjadi Dalil Tidak Wajibnya Kodok Sebab Seandainya Disuruh Kodok Oleh Nabi Tentu Peristiwa Telah Tersiar Dan Didengar Nabi Kemudian Beliau Maka Pendapet Terakhir Ini Pula Yang Dibendang Oleh Kordowi Jadi Tentang Kalau Sudah Lupa Dan Terpaksa Maka It's Okay Seperti Itu Ini Tadi Yang Kita Bahas Dari Awal Sampai Sekarang Ini Ini Adalah Yang Membatalkan Puasa Dan Wajib Kodok Berikut Ini Yang Kita Bahas Ini Adalah Yang Membatalkan Puasa Lalu Kemudian Dia Wajib Kodok Lalu Dia Harus Membayar Kafarat Menurut Jumhur Yang Masuk Dalam Kategori Ini Cuman Satu Perhatikan Yaitu Jima Di Siang Hari Di Bulan Ramadan Jadi Abu Hurayrah Itu Pernah Bercerita Seperti Ini Jadi Ceritanya Lumayan Panjang Seorang Laki-laki Datang Mendapatkan Rasulullah Muhammad Katanya Celaka Saya Wahai Rasulullah Lalu Kemudian Ujar Nabi Apa Yang Mencelakakan Itu Saya Mencampuri Istri Saya Pada Bulan Ramadan Maka Tanya Nabi Adakah Padamu Suatu Buat Memerdekakan Buddha Lalu Dia Menjawab Tidak Seperti Itu Lalu Tanya Nabi Lagi Sanggupkah Kamu Berpuasa Dua bulan Terus Menerus Lalu Dijawab Tidak Lalu Tanya Nabi Adakah Kamu Mempunyai Makanan Buat Diberikan Kepada 60 Orang Miskin Jawab Tidak Seperti Itu Lalu Laki-laki Itu Pun Duduk Kemudian Dibawa Kepada Nabi Satu Bakul Beras Berisi Kurma Lalu Diberikan Kepada Si Laki-laki Itu Tentunya Dari Nabi Nah Sedekahkan Ini Seperti Itu Perintah Nabi Seperti Itu Laki-laki Itu Bertanya Apakah Kepada Orang Yang Lebih Miskin Dari Kami Tanya Laki-laki Itu Lalu Nabi Menjawab Lalu Diteruskan Karena Di Daerah Yang Terletak Di Antara Tanah Yang Berbatu Hitam Itu Tidak Ada Suatu Keluarga Yang Lebih Membutuhkannya Daripada Kami Nah Kemudian Seperti Itu Kemudian Nabi Tertawa Melihat Kejadian Ini Nabi Tertawa Tertawa Seperti Itu Hingga Kelihatan Geraham Lalu Berhujan Berilah Pergilah Berikanlah Kepada Keluargamu Akhirnya Laki-laki Itu Sudah Tidak Mendapatkan Hukuman Apa-apa Dia Biasa Saja Tidak Disuruh Membayar Kafarat Seperti Itu Karena Kondisinya Seperti Itu Dan Itu Malah Jadi Tertawaan Sama Nabi Muhammad Sallallahu Dalam cerita ini Yang sudah kita bahas Jumhur Menegaskan Bahwa Yang wajib Membayar Kafarat Adalah Suami Suami Dan juga Istrinya Selama Keduanya Menyengaja Untuk Bersenggama Dan Dengan Kemauannya Sendiri Nah Jika Keduanya Lupa Atau Keduanya Dipaksa Maka Tidak Ada Kafarat Bagi Keduanya Seandainya Sang Istri Dipaksa Suami Atau Jika Sang Istri Berbuka Karena Suatu Halangan Kafarat Itu Wajib Atas Sang Suami Saja Tidak Bagi Sang Istri Namun Dalam Mashab Syafie Khususus Untuk Mashab Syafie Apapun Kondisinya Yang Wajib Membayar Kafarat Adalah Sang Suami Saja Istri Tidak Dibubani Dengan Kafarat Mengingat Kafarat Merupakan Kewajiban Mengenai Harta Yang Dihususkan Harta Yang Khusus Disebabkan Senggama Maka Ia Dibubankan Kepada Pihak Laki-laki Semata Tidak Kepada Wanita Seperti Halnya Mahar Seperti Itu Pendapat Ini Juga Dipegangi Oleh Imam Ahmad Dan Jumhur Memfatwakan Kafarat Yang Harus Diberikan Hendaklah Sesuai Urutan Seperti Yang Dijelaskan Yang Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Hendaklah Dimulai Dari Memerdekakan Budak Dulu Jika Tidak Mampu Maka Puasa Dua Bulan Berturut Turut Dan Jika Tidak Sanggup Pula Maka Baru Memberi Makan 60 Orang Miskin Seperti Itu Nah Berbeda Dengan Jumhur Mashab Malik Dan Ahmad Membolehkan Memilih Mana Yang mudah Baginya Di antara Tiga Hal Tadi Tadi Dan Dan Itu Sudah Cukup Memadai Dalilnya Adalah Hadis Yang Seperti Yang Anda Lihat Di Layar Ini Bahwa Seseorang Laki-laki Berbuka Pada Bulan Ramadan Maka Rasulullah Sallallahu Menyuruhnya Membayar Kafarat Dengan Memerdekakan Buddha Atau Berpuasa Selama Dua Bulan Terus Menerus Atau Memberi Makan Kepada 60 Orang Miskin Kata Atau Atau Ini Pada Hadis Ini Menunjukkan Kebolehan Untuk Memilih Untuk Memilih Jadi Memilih Boleh Salah Satu Dari Ketikanya Seperti Itu Ini Adalah Hal Hal Yang Membatalkan Puasa Jadi Sesuai Tingkatannya Tadi Yang Pertama Kita Bahas Membatalkan Puasa Lalu Mengkodok Di Lain Hari Lalu Yang Terakhir Ini Batal Puasa Harus Mengkodok Dan Plus Membayar Kafarat Yang Cukup Berat Seperti Ini Ini Adalah Perintah Dari Nabi Maka Kita Jalankan Sebisanya Kalau Bisa Usahakan Sekali Kita Tahan Diri Kita Selama Bulan Ramadan Ini Jangan Sampai Terjatuh Pada Hal Yang Tidak Berguna Dan Membatalkan Puasa Kita Seperti Itu Semoga Puasa Kita Sukses Diterima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh